obrolan balbalan jelang derby jateng pendukung PSIS Semarang versus pendukung Persiselo Halo sahabat Golboto semua pada Semarang ini Golboto tampil agak berbeda dari sebelumnya yang biasanya kita duduk berdua kali ini kita sehat bertiga dan kedatangan bintang tamu yang tentunya udah keren-keren semua yaitu ada Mas Fandi pendukungnya dari Persiselo saja sih ke saatnya Mas Sanfik dari PSIS Semarang yoi sayo Oke teman-teman semua pada kesempatan ini kita mau cerita banyak hal mau mendukung tim sepak bolanya menjelang derby jawa tangan tapi sebelumnya kita mau kenalan terlebih dahulu ya sama Mas Fandi nah Mas Fandi ini apa-apa suka Persiselo gimana Mas dulu pertama-tama ada ikut ayah motor bola di siwat dari dari itu menarik terus asik sampai sekarang Hai juga persis ya tapi masih 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 di mana dulu pernah disolat di siwat dari ya saya ingat saya masih kecil dulu kalau nggak salah waktu selesai kan juga ada tapi belum belum terlihat saya ingat sekali oke 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 nah kalau Mas Sanfik sendiri gimana Mas dibangun PSIS Semarang itu saya mendukung Semarang itu sudah dua tahun belakang lah semenjak hadis saya jadi main PSIS lah teman-teman sekarang keluarga itu terus dimana keberantannya Oh ya teman-teman ini mungkin teman-teman banyak yang belum melalui jadi Mas Sanfik ini kakaknya dari pemain PSIS Semarang nah Bredia lucu mudah-mudahan Bredia nonton ini juga ya aku sebenarnya dulu rencana ini masalah perdana itu sama Bredia ya tapi belum sempat beraksana sampai sekarang mungkin nanti bisa disampaiin ya Mungkin pas wakunya lombard itu ya pas juga pentisi Mas tengah musim atau pergerakan musim itu di rumah itu sebulan lah makanya mungkin itu lombard buat seri-seri kita tunggu ketatanya disiap nah kalau ini kan beda saya sama sebelumnya Mas aku buat bertiga gini sepertinya pengen lebih rame lagi sih jadi banyak lagi pertemunya ya bener biar nggak terlalu sepi tapi bertiga ini udah menurut sudah cukup juga mungkin teman-teman juga belum tahu juga ya kedua tamu kita ini sepertinya tetangga saya semua satu-satu RW saya datang ke sini dan mereka sudah apa ya sudah mendukung timnya itu enggak 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 asal gitu jadi ada track recordnya ada riwayatnya itu nanti teman-teman yang belum tahu bisa cek Instagramnya Mas Pandil Pandu cek Instagramnya Mas Sampek Wahyu sama-sama ya nanti kita setengah disini ya jadi tetap menarik pokoknya lainnya kalau perjalanan mendukung tim yang diidolakan Mas Persis Solo dari Mas Pandi sendiri tersinggah dari Bapak atau sampai sekarang ada momen menariknya Mas sejauh ini ketika yang dibawah persis itu banyak Mas kalau momen menarik itu Hai dulu Mas contohnya Hai pertama kali dimana sama ayah judulnya di VIP sayap Oh sebelah itu ya Hai itu yang Hai pertama kali saya lihat itu bukan sepertinya menginjak SMP itu udah mulai berani lantuan sendiri itu udah benar-benar dibun di utara mulai kendal ya hehehe baru-baru lagi ya hehehe masuk sama saya ya hahaha dulu Mas sampai sepuluhnya persis juga ya ya tapi ya berhubung ini tak main boli hati saya yang otomatis lah pasti semua orang sudah malamnya seperti saya Hai berarti masang kalau mas Sampai kan dua tahunan ini ya berarti ya sejak saya buat Semarang itu dua tahun tiga tahun lah Tidak tahu kok berarti ya tahun berarti 2019-an ya 2019 ya kalau mas Sampai sendiri ada momen apa ketika dibawah PSIS ya bukan itu dari mes PCS kan sini naik sepeda motor ke mesin mes PCS mes ke stadion jalan kaki mas hampir tiga kilo lebih karena apa naik gojek mau gojeknya mau naik dengan orang nggak kenal dari Solo sendiri ini jalan kaki dari mes ke stadion jalan 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 uang enggak Sampai di sini saya saya di awal tapi ya ya buruknya ya saya biasanya lihat semangat itu pas rawat besar itu pasti berangkat jalan tiga gilang ambil fisik hidup 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 nah kalau Mas Arfai sendiri menekan dukungan di stadion sendiri keluarga sama konaan atau om kadang sama temen ya itu siapa ya ikut lah ada temen-temen kamu siapa ya ikut sama ikut sebelum darah orang itu sampai sana naik kendaraan ya akhirnya kendaraan bis apa bis pundai kendaraan bisa sambil refleksi sekarang di 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 dulu sana ya lihat ada mobilnya mas keluarga kalau Mas sampai Owe paling jauh atau hanya di jalan-jalan jadi gue merasa Owe ya? iya, jauh sama yang Sertis Mas? Slepan mainnya di Slepan terus emang Santi pernah Owe juga? Surapah ya? gue mau laksanakan kator pakai helm berarti lawan bersebayar bersebayar yang pas apa itu? ulang tahun bersebayar apa-apa? oh, pas selebrasi pas menang ya? iya, pas menang oh, pas masih dilatih Coach Jackson ya? iya itu sebenarnya bagus loh jadi kalau banyak orang yang menjelajikan Coach Jackson itu Coach Jackson itu sejauhnya sudah ngasih satu trofi iya tapi itu tapi ramusnya ramusnya iya 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 ya nggak dilupanya ya Mas nonton pertama kali sama pacar oh hahaha sampai sekarang sudah jadi istri panik nonton iya 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 berarti ketemu Sri Kandi ya? iya kenalnya dulu Mas nah dulu ya di acara itu terus Tuma apa ya momen pertandingan yang paling diingat kalau kalau dulu waktu masih kecil persis perempuan sebabnya greg mokwele wajutrin atau lalian gue gue pernah menang lima kosong itu momen yang paling menarik pas waktu kecil yang malah suka boleh anak-anak yang pahit ya selamat dukung persis sejauh ini menyakitkan ya enak persis kalah mas enggak lahir dan tiap kalahnya gimana aku lihat itu benar-benar padahal so kalah nah ini kan kita rekod besi selumainnya tadi lawat ngintimong burneum mau kan ketaknya sempat tunggal disamakan lagi jadi satu-sama memang penyakitnya persis musim ini kayak itu ya dia bisa linting iya nanti disamakan malah dan dibaliknya sampai lihat persis seluruh musim ini mas kan sebelumnya musim-musim kemarin 32 betah akhirnya kemudian 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 udah ganti pemilik ganti apa namanya manajemen ya Alhamdulillah Alhamdulillah kemarin jalan lain Liga 1 kemarin aku lihat persis pasti aku di sisi mas keresan gue seneng awalnya tapi Rodo Anil juga Anilnya tim sekelas Liga 2 berani menggelotorkan dana seligian banyak pemainnya bintang api nanti pemain bintangnya jangan dimainkan sakit dingin pelatih ya dan sebenernya di Liga 2 mainnya juga bagus-bagus banget waktu itu tapi yuk sambil nutup mata emang ke tujuara lah untuk sekuat kau enuk mas akhirnya bisa ke Liga 1 ya nyusul tetangganya semangat tengahnya semangat ganti derby setelah ini kan persis akan menghadapi PSS masih ada satu laga sebelumnya seharusnya hari Rabu kemarin soalnya ini kan nggak tahu nanti kita rilis kapan hari Selasa atau kamu lawan di Walters habis itu derby jantung itu Jumat jantung-jantung kalau sama sendiri pengen rencana nonton langsung iya sambil cuti Oh ya kemungkinan persis solo fans dapat jatah ya 20% dari sepuluh persen enggak kok enggak seneng semarang fans sama soal fansnya gocehkan ya ya kayak mas berdua ya di masak bersama mas Fadi kita cek ngobrol-ngobrol supaya menjelang derby jadi nanti juga tetap menarik pertandingannya berkelas dan kedua supporternya juga sama-sama dewasa cukup 90-nya di lapangan saya lebihnya kita saudara kok kangen apa biasa nih PSG Semarang ya gaya mas nah PSIS itu kan nunggu persis berapa musim di Liga 1 tuh supaya bisa ngeja PSIS naik itu dua atau tiga tahun baru persis musuh dan kalau persis sama PSG Semarang bisa dikatakan apa ya Mas kiblat sepakbola di Jateng yang di Liga 1 baru dua tim itu ya dulu ada Persijal Separat ada PSG lancar terus berapa tim-tim sekarang mas kok baru dua lancar nah julukannya kalau derby Jateng itu kan the football capital apa-apa itu the football capital of Central Java ya kayaknya wihah tapi ini ke derby Jateng ke Jateng ke Semarang kalau aku sendiri ada kenangan sih selama derby Jateng itu dari di Liga 2 sampai di Liga 1 kalau di Liga 1 berarti perdaganya tahunnya besok ya persis sama PSG dulu diseduluh pernah dua kali sih oh iya dari perangannya sendiri sama pertama 2 Liga yang pertama Geger di Ngasem yang kedua Drew 0-0 oke 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 oh benerlah nah inilah kedua oh lagi kedua ya kalau di Liga kan pertemuan pertama imbang ya Bu? enggak, masalah-masalah yang Piala Presiden di Manan itu ya? ya enggak, Piala Presiden di Dewi loh Mas main di Manan ya? di Manan ya tapi kan Liga di Manan juga oh iya ya oh waktu itu Geger sampai sini-sini juga? iya itu waktu Piala Presiden pada Ngarai rumahnya ucil itu hehehe iya itu kenal iya banyak banget hampir 100 motor lah masuk gaus itu rumahnya ucil rumahnya ucil rumahnya ucil rumahnya ucil rumahnya ucil mas dijawab Mbak Mun waktu siapa itu tetangga saya rumahnya sedalam tangan ini tadi rumahnya masuk hehehe waktu itu aku juga agak kaget sih mas kan di rumah juga ah memang Oppo ternyata setelah-setelah gitu gak tau sih itu kronologinya dia hmm mungkin Mas Amri tau gak tau ya dari pertama masuk itu belum mulai udah udah geger dimitu masuk udah geger udah geger lah saya pertandingan udah berjalan bersalah semakin amarah loh ya kondusif itu saya udah failing itu geger saya pernah buluan waktu itu mendukung sama siapa di stadion sama itu Bapak oh sama keluarga udah emang keluarga nah udah feeling gak enak ada geger pulang duluan yang memang terkadang ada momen yang gak bisa kita kontrol ya ya pelajaran buat kita semua ya memang waktu itu yang dipilih presiden sebelum masuk stadionis ya 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 teman-teman teman-teman gojekan suara gojekan suara gojekan ya ya mudah-mudahan nanti di teman-teman dijanji diri gojekannya dewasa ya mas ya chance nyanyi-nyanyi biasa lebih 90 kali tidak udah pulang perasaan ya kalau mas Zandi sendiri selama derby jatan persis PSIS ada moment yang diingat apa pas bertandingan panggung apa pas rusuh juga apa pas gojekan juga paling ngeri ya mas arondai mas lawan Marta Pura Oh di luar ini berarti tahun 2014 lebar-lebaran jumlah sini lebar cong yang dari suhu lebar cium nah kalau kita lihat posisinya PSS sama persiskan saat ini berdekatan posisi ini geografisnya tahunnya tetangnya lebih tinggi kebetulan PSSnya juga masih nyimpen dua laga tadi ya jadi PSS kayaknya cuma butuh satu poin buat diatasi persisnya saat ini ya tapi kan yo dari Bija Tengah sekedar itu aja persiskan kemarin awal musim kalau nggak salah super targetnya juara sekarang berjuang diopat tengah targetnya tiga besar ya ya lah kan dulu ada tapi ya begitulah ada nih bulan itu bundan ya naik kotak tahu bulan ya komentar mungkin mas sampaikan tadi belum begitu tahu namanya suruh kalau legis itu bola itu bundar naik otak tahu naik Gio ada di ini di YouTube-nya di episode sebelumnya mungkin teman-teman yang bisa nonton juga episode-episode sebelumnya posisi PSIS sama persis yang berdekatan tadi terus secara materi sekuatnya itu sama-sama malah kita lebih sangat persis ya kita bintang semua bintangnya setelah tapi sehariannya mulai berduk dengan komposisi pemain bagus PSIS kebanyakan pemain muda dari akademik kalau persis yang baru-baru ini diorbitkan ya pemainnya kalau mas Ampik sendiri lihat PSIS Semarang Musib ini gimana mas performanya ya nah itu lah mas kader ya Hai menang terus ada juga kalah dari bar ya itulah tapi ya lebih-lebih baik tadi lah di bantuan tahun kemarin tahun kemarin finish posisi berapa mas PSIS lu Dinti kan main off-in tuh oh iya oh iya main off-in tapi kan dilanjut lagi loh di bubble di bubble ya tapi ya kamu ngikutnya habis pop-in Hai yang penting kesehatan-kesehatan kan kemarin mas kopi itu liga-dua sepampung lagi liga-sepulnya Hai nemas tadi sendiri sebagai persis Solo fans yang udah sejak kecil nonton persis musim ini gimana mas performanya dari awal burung mas pasti semenjak dilatih konjeksian itu sering kalah banyak supporter yang ya gitulah komen-komen di ID nya tapi semenjak ada ganti sama Rasiman ini sama Leonardo ini ada lumayan yang penting mana Mas di Winom ya Mas udah ada polanya main gitu nanti enak gara yang dulu-dulu ada yang bilang gaya Liga Tarkam Liga 2 aku kawal-kawal juga ngeliat sih persis waktu perception sebenernya masalah ini memang kesulitan di visi sih jadi aku menang gol ya kita enak masalahnya karena ya price of gold mainnya lagi sebenernya kursi Jackson itu kursi yang latihan luar biasa aku pernah ketemu beliau juga beberapa kali di situasi sebelum latihan kursi selat pas gabung persis terus senang banget pengen suara tadi datengin gold six-an kesini juga baik banget gitu orangnya sering CL sama aku juga mas nggak banyak kan melatih kayak gitu DM bahkan di fullback di balesir tapi ya mungkin sama alhamdulillah mungkin sama persis nasibnya kurang ini akhirnya ya tadi kan ganti-ganti ya nah kalau PS Semarang sendiri kan juga nggak ambil dasar persis ya mas perjalanannya guntat ganti pelatih terus hampir satu musim ini dua tiga kali pelatih ya berarti net di apa ya dilihat dari data-datanya kedua tim ini punya hamil ribang ya hamil ribang hampir sama hampir sama ya berarti kemungkinan besok jual digital ya kita eh eh di diri eh di diri sorry aku aku belum pernah cari diri soalnya besok ya oh ya Jumat ya Jumat ya Jumat dulu kan direnovasi lama banget gitu yang bagus enggak bagus ya enggak bagus ya kaya manang ya iya sama manang cuma kapasitasnya gede 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 sih tiga tiga sub tiga tiga sub ya untuk laga derby janteng besok mas kalau mas nah di sendiri lihat ya mas persis apakah punya keunggulan apa mungkin PSIS yang mendominasi nanti nah harapan saya ya mas persis yang penting menang yang penting menang ya seperti yang caranya sepi yang caranya seperti yang menang karena lagi ya darby lagi tadi tergap diri ah yang masaknya gimana lihat laga misok optimis menang Semarang semakin ini mah itu 11-0 kalau lukawan sini ada reward sama-sama Jepang ya Jumat tadi lah di indol gitu aku lihat kedua tim Imbang sih cuma mungkin keuntungannya di PSG main dikelilingi banyak supporternya persis lama banget ya didampingi supporternya besok di Semarang tapi aku yakin banget besok bakal panas bakal panas karena di dua edisi sebelumnya itu pertandingannya kedua tim ini menyajikan duel yang lari kelas nah kalau dari Mas Hanwek idulanya udah pasti Ujil ya ya berlainnya disayang tapi tadi sempat bilang Marukawa itu pemain bagi itu kalau menurut Mas Hanwek pemain kuncinya PSG siapa ya Marukawa sama Sep yang setiap kembali lagi ya sama Ujil itu ujil kan empat-empatnya itu harus Nah aku kalau melihat Ujil kan sebelumnya di Medan dulu ya dulu aku sempat mengikuti bola sih sekarang enggak begitu enggak begitu sekuat dulu ya walaupun aku juga di ini di persis bisa beri awal nulis beritanya jurnalis juga melihat data-datanya itu mas kita nggak melihat persis aja tapi lihat Liga 1 secara umum itu Ujil dulu kan waktu awal di PSG itu mainnya banyak event ya tapi ya enggak sepenuhnya enggak penuh aneh-aneh gitu ya aku lihat ujil dulu di awal PSG banyak event ya suplai-splai bola tersegitar itu semakin kesini semakin berani nusuk ke depan ya semakin berani ngeperlap-ngeperlap ya malah beberapa kali ngetakgul ya ngetakgul sama asis nah Ujil bisa disebut juga kayak pemain api pemain sayap kanan yang enggak kelihatan saya bayangan saya bayangan pemain sayap yang enggak kelihatan malah mungkin kalau pelantai itu bisa apa ya punya strategi yang unik ya pembeda adalah bisa ditempatkan disitu ya bisa karena yuk ujil yang sebut aneh ujil cilik ya cahaya cepat lincah atau dan akurasinya rendahannya apa ya ujil yang di kanan berarti besok perlu dipasadai mas pandai berarti sisihkan aneh persis siap mematikan ujil besok dan Dabdu 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 Sama sama TNI ya Pak Pak Sama sama atras itu Duel kelas Duel kelas Duel prajurit ya Sama pasri Dari kursi sendiri sih sama mas kira-kira pemain kursinya Pemain kursinya kalau menurut saya ada dari Messi Douro Messi Douro sama Rio Oneginya itu bagus Enggak Rodriguez ya Sebenarnya Rodriguez itu juga pemain bagus itu Cuma bagaimana ya Ya semua akhirnya kembali ke apa ya Ke strategi dari pelatih tadi ya Kita kan enggak tahu supporter itu Pemain itu di datangin atas keinginan pelatih atau ada jemen Dulu soalnya sebelum Rodriguez Terus itu ada Kira-kira A3 Oh A3 Aku sempet kecewa waktu itu Iya sama mas A3 sih main pertama nge-goal kayak A3 A3 sih main pertama nge-goal kayak Iya Nah sejauh ini kan juga di bursa transfer kedua tim gak begitu ini ya Iya Boros ya banyak ya Mpcs kan mending masih datangin ya Masangin Dua Tiga 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 Tuh Peninggu Rufi Kamal sama Kipernya itu lagi Tiga 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 Jauh Tiga Tiga dan aku kan datangin supporter juga dirijennya Pak Sofati Mas siapa namanya Danang yang di B8 B7 itu judul malah dirijen itu juga gitu balan-balan karna degradasi nemas mungkin beberapa tim Liga termasuk persis pilih hemat karena itu mungkin soalnya komposisi pemainnya juga udah bagus ya bener banget udah bagus harus dimaksimal aja ya tinggal menarik pelatihnya aja kita udah ngobrol menarik ini teman-teman sahabat golpoto sama narasumber tamu kita sama sampai sama Mas Vandi jadi obrolan kita ini sering-sering aja ya kita istilah ayo curhat gojekan kita enggak bermaksud menyindir menyebutkan supporter atau siapa ini curahan hati kita curhat sehat mungkin nanti gila semangat kita juga bisa apa ada tema lain mungkin sama tim luar negeri tim Eropa kelapa itu ini perdana yang udah-udah nanti bisa berlanjut ya oke kita lanjut kembali lagi mas untuk derby catung ini sejak di Liga 2 mulai ketemu ya sering banget ketemu dengan PSIS sama persis ini kalau dilihat secara data statistik atau itu aku enggak tahu persisnya tapi kita lebih di jumlah menangnya berapa kali PSIS itu menangnya domingan gitu di beberapa pertemuan ini juga jadi apa ya kayak kayak keunggulan buat di laga besok tapi yuk jauh remeh ke tim tamu ya gitu di bulan bundan lagi ya tak tahu hahaha nah kalau laga persis sama PSIS ini kan ya ada beberapa versi kan ya Mas ya aku pernah inget momen waktu dimana itu masih di liga juga saat itu mungkin masih persis sama jadi saat itu laga yang unik ketika masuk pati dihukum dihukum nggak boleh pakai atribut satu duel yang sebenarnya sejarah bisa nyatet itu juga yang unik itu supporternya adek-adek mungkin kedepan hal seperti itu belum tentu bisa terjanji lagi itu soalnya enggak dijai sangsi tapi kan memang warna kebesarannya itu kan ya tetap pakai identitas masing-masing supporternya Nah kalau kita ngomong supporternya Mas di Solo kan berkembang ya supporternya udah bisa diketahkan karena ada empat lima kelompok supporter banyak Mas saling lihat betul gimana Mas perkembangan supporternya kalau menurut saya ya enggak ada Mas banyak berjadinya kelompok-kelompok supporter lain itu ya gimana ya mungkin jamannya segalanya ya kayak gini ya ya ada perubahan ya komunitas Dewi sementara ini ada empat-empat lima ya empatnya Nek Mas Andi tetep pasopati atau tetep abang tetep abang tetep abang tetep abang tetep abang ya tetep abang ya baliknya selunter mas nanti kembali merah aku dulu inget slogan di B7 badai merah itu pasti selalu kembali Nek Mas Andi sendiri yang ngikutin PSS beberapa tahun ini di Semarang sudah ada beberapa kelompok supporter yang ada Senek sama Pansar 2 ya tapi dari dulu kan masih tetep konsisten ya konsisten 2 ya di Solo aku kaget sebenarnya dari satu jadi empat tapi ya itu tadi jadi apa ya keunikan ya perubahan dari jaman latih namanya sendiri termasuk cancer Loto motivated the pain ege badai menjadi Semarang mencek lagi Raza PSS versus besisolo ini kita tentibt agar juga ya di Indonesia tidak ada beberapa ada derby yang berkelas kalau di Jawa Tengah ya Solo PSI Semarang di barat bersih-bersih ya terus di timur perlu sepanjang-sampai remang tapi laga yang bisa dikatakan sejauh ini ya nontonnya enak menyajikan hiburan supporternya juga asik kalau kita nonton tapi dari TV itu yang diri Jateng ini tadi jatuh-jatuh aku baca di komentar-komentar sosmed itu walaupun kita panas tapi supporternya bisa bergampingan yang di tempat lain belum tentu dari Mas Andi kira-kira krediksi permainan dari Persis gimana atau kira-kira mau diturunin pemainnya siapa saya kira yuk itu-itulah jateng mas yang berarti nomor 19 nggak masuk kalau Persis sebenarnya ya udah oke sih ya posisi itu ya posisi itu cuma menurut saya yang kurangnya cuma back sama strikernya kalau limit-limin lainnya udah bagus ya cuma ada kerugian Rianti yang juga tidur-limin lainnya udah terus stopnya juga mulai akan dia juga karena sopul ini Oh biar loh Andriku juga tiduran sampai akhirnya pemain tengah digeser ke belasan Hai kabel Hai krediksi pertandingan besok sekolah ini kira-kira berapa Mas Andi enggak usah bener-bener Mas 21 aja yang kita kira-kira rio sama Samsun Rio sama Samsun dari Semarang ya kuria ucil gak wawah ini bener-bener ini bener-bener ini bener-bener dikisinya PSS persis besok persisi sekolah ya 2-0 kalau di Semarang sendiri sekuatnya saat ini enggak ada negara sidra dan sama protes protes sidra untuknya sidra ya itu di sana kita ngobrol asik banget yang masih ya enggak rasa juga mungkin tirar aja Mas besan buat temen-temen yang nonton ini atau dari pijatan riset mungkin dari masalah dulu pesan buat supporter atau berapa ya bahwa terpaksa pati asap virus nek Hai apa itu sebenarnya Hai musuh cuma 90 menit lebih samping menit musuh habis pada selesai dan kita saudara kira-kira spasa virus nek bisa ngawal Solo balik ke Solo sampai kau biar-biasanya itu semoga saya didengar teman-teman saya memang dulu aku pernah melihat teman-teman snek pasir biru Hai impotiketnya di oke Mas selalu harap hal-hal muka-muka akan tekan dalang Hai bujikan ya sebatas bujikan memang calon-calon yang lapangan maka-makan 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 oke mungkin itu Mas Mandi Mas Alvek obrolan kita pada kesempatan kali ini biasanya kalau aku sharing inspirasi yang program satunya itu ngobrolnya hampir satu jam karena memang orang itu punya apa ya setiap orang punya kisah punya perjalanan yang bisa dikulit nah di obrolan belah-belah kan kita beda yang dibahas kita lebih ke objeknya gitu naik ngobrol yuk tentang Mas Sampai mungkin bisa sejarah juga atau Mas Mandi oke Maturnur Mas Sampai Mas Mandi waktunya di kesempatan kali ini perdana obrolan belah-belahan Jelang Derby Jawa Tengah PSIS Semarang versus Kursus Solo oke sahabat gelboto semuanya yang menyaksikan video ini mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat bisa menjadi pembelajaran bisa menjadi poin buat teman-teman semua oke oke mungkin cukup itu dulu kita sampai bertemu di kesempatan di episode lainnya sampai jumpa Pak Anturnur ya yoh 3 joh 楼 joh 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 Terima kasih telah menonton!